Intro Sesaat lagi akan Anda dengarkan Radio Tuxu Bersama Sarawak Turism Board Datanglah ke Sarawak Banyak yang bisa ditemukan More info, klik sarawakturism.com Halo, selamat sore, sahabat sonora Anda ingin jalan-jalan keluar negeri Untuk berwisata alam dan juga petualangan Saya boleh menikmati aneka kuliner yang otentik Tapi takut biayanya tidak cukup Nah, Sarawak, Malaysia adalah jawabannya Selain jaraknya yang sangat dekat dengan Indonesia Sarawak juga menawarkan berbagai pengalaman keindahan wisata Yang tidak terlupakan Nah, apa saja destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Sarawak Dan seperti apa juga Sarawak memanjakan kebutuhan wisata medis Untuk kesehatan Anda Dan apa kelebihan berobat ke Sarawak, Malaysia Dan apa saja agenda wisata yang telah dipersiapkan dalam visit Sarawak 2023 Nah, selama satu jam ke depan nanti Saya, Selidiandra, akan membahasnya dalam program Radio Talk Show Bersama dua narasumber kami Dengan tema wisata dan wisata medis di Sarawak Saya akan selamatkan terlebih dahulu dua narasumber kami Dari Sarawak Tourism Board Halo sore, Ibu Carmilla Selamat sore, Ibu Seli Apa kabar? Salam sehat, Ibu Sehat Ibu Seli oke? Oke Baik, Ibu Carmilla Kamarudin ini adalah selaku Manager Marketing Asian Sarawak Tourism Board Dan salah satu lagi narasumber kami ada Bapak Bidari Mohamad Suhaili Selamat sore, Bapak Bidari Selamat sore, Ibu Seli Apa kabar? Salam sehat, Bapak Bidari Apa kabar, Sahabat Sonora? Baik, tentu saja Oke, Bapak Bidari Mohamad Suhaili ini adalah Deputi Head Corporate Affairs and Business Development Norma Medical Specialist Center Sarawak Baik Untuk Anda ketahui, Sahabat Sonora, Radio Tokso ini bisa Anda dengarkan ya secara audio melalui beberapa platform yang bisa Anda akses di streaming sonorasurabaya.com Atau juga gelombang analog FM 98.0 Radio Sonora Surabaya Dan tidak hanya itu saja, secara visual pun Anda bisa melihat ya Radio Tokso ini melalui channel Youtube Sonora Surabaya Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang selalu kami hadirkan setiap harinya Baik, kali ini saya akan ngobrol terlebih dahulu dengan Ibu Carmilla Kamarudin Sahabat Sonora, seperti Anda ketahui ya, di penghujung tahun seperti saat ini banyak sekali penawaran-penawaran tempat wisata ke luar negeri Tidak perlu dipertimbangkan baik-baik berbagai hal sebelum mengambil keputusan Karena salah satunya adalah jarak tempuh yang terlalu jauh atau tidak Itu dari Indonesia, khususnya dari Surabaya, itu juga harus Anda pikirkan baik-baik ya Karena hal ini penting banget Karena akan berkaitan dengan biaya akomodasi tentu saja Dan juga kenyamanan saat perjalanan Nah, pasti Anda tidak ingin kan selalu capek di jalan karena jauh sehingga begitu sampai Anda harus rehat dulu Ada lagi nanti jet lag dulu dan lain sebagainya Nah, sekarang ada yang gampang sekali Anda bisa langsung datang ke Sarawak, Malaysia Selain itu, yang paling penting adalah tempat wisata yang Anda tuju juga bisa mengakomodir semua keinginan anggota keluarga Mulai dari wisata petualangan, wisata alam, wisata suasana pedesaan, wisata kuliner tradisional Yang sangat otentik atau sangat khas Dan juga warisan-warisan budaya Aneka festival berskala internasional Hingga kebutuhan wisata medis dengan rumah sakit dan teknologi yang canggih Serta modern untuk penyembuhan penyakit Semua itu tentu saja ada di Sarawak, Malaysia Baik, kita akan ngobrol kali ini dengan Ibu Karimila Kamarudin Selaku Manager Marketing ASEAN Sarawak Tourism Board Baik, Ibu Karimila mungkin bisa ceritakan kepada kami nih Yang ada di Surabaya ya Khususnya untuk sahabat sonora yang sedang bergabung sore hari ini Dan juga yang sedang menonton ya di Youtube Secara ringkas mengenai apa saja sih yang bisa kita lihat Atau kita datangi destinasi wisata di Sarawak, Malaysia Silakan Ibu Terima kasih Ibu Sally Assalamualaikum Selamat sore Ibu Sally di studio Dan juga pendengar-pendengar di Surabaya Sahabat-sahabat sonora Saya mulakan dengan ringkas ya Tentang Sarawak itu Sarawak ini ialah negeri yang terbesar di Malaysia Antara 13 negeri dalam Malaysia Jadi ada yang tanya Sarawak itu di mana Mereka tahu Kuala Lumpur itu di mana Tapi Sarawak itu terletaknya di Pulau Borneo Bersama-sama dengan Kalimantan Indonesia Brunei dan juga Malaysia Ada tiga negara di Kepulauan Borneo itu Malaysia itu diwakili oleh Sabah dan juga Sarawak Jadi Malaysia dan Indonesia ini kita serumpun ya Kita tidak ada banyak beda Jadi Sarawak ada 31 kumpulan etnik Masing-masing ada bahasa, budaya dan juga gaya hidupnya sendiri Jadi ini dia menjadikan demografi di Sarawak itu berbeda Daripada Semenanjung Malaysia Yang di Semenanjung Malaysia Kumpulan etniknya ada tiga iaitu Melayu, Cina dan juga India Tapi di Sarawak itu secara amnya ada enam kumpulan etnik utama Yaitu Iban, Hidayu, Orang Ulu, Melayu, Cina dan juga Melanau Dan itulah secara ringkas tentang Sarawak Oke, baik Nah, sebagai sebuah wilayah Malaysia yang sangat dekat dengan Indonesia ya Apalagi untuk khususnya khusus Sarawak yang berada di satu pulau Dengan Indonesia, Kalimantan Apa saja elemen-elemen pelancongan ataupun tujuan wisata Sarawak yang dipromosikan Bu Carmilla Untuk wisatawan mansa negara atau juga untuk bangsa Indonesia Maksudnya lokal konten seperti orang-orang Indonesia yang ingin juga berkunjung ke Sarawak Kami di Sarawak, Sarawak Tourism Board Kita ada lima tiang utama yang kami promosikan untuk wisata di Sarawak Yang pertama ialah culture iaitu kebudayaan, adventure, pengembaraan, nature, alam semula jadi, food, makanan atau kuliner dan juga festival Dan untuk pasaran Indonesia, kita juga mempromosikan wisata medis Oke, baik Untuk destinasi wisata, tempat-tempatnya yang spektakuler Ataupun mungkin tempat-tempat yang, wow, yang harus dikunjungi nih oleh sahabat sonora Itu dimana saja, Bu Carmilla? Oh, kita ada banyak-banyak tempat ya Di Kucing Especially Kucing itu, ibu kotanya Sarawak Jadi, kalau ke Kucing, teman-teman sahabat-sahabat sonora yang ada Jadi, teman-teman yang ada di Kalimantan Barat Yang di Kalimantan Barat boleh lewat jalan darat terus ke Kucing Dalam sekitar enam jam dari Pontianak ke perbatasan Malaysia Di Antikong ataupun di Aru Jadi, aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di Kucing itu Seperti Kucing City Tour River Cruise di Waterfront Shopping Bersepeda keliling Bandar Kucing Hiking dan juga camping Kalau ingin merasai sendiri pengalaman di rumah panjang juga ada Ada banyak lagi Dan bagi yang membawa keluarga Juga boleh lakukan aktiviti-aktiviti yang sehat seperti tadi Yang saya mention Ataupun bersantai di pantai Seperti Damai Beach Resort Tempat-tempat family friendly Seperti Born New Happy Farm Dan juga KLB Garden Ya Oke Jadi ini ya, jadi penasaran ya Pengen mengetahui lokasi-lokasi tadi yang disebutkan oleh Bu Carmilla Oke, Bu Carmilla Untuk event 2023 Ini pastinya dari Sarawak Tourism Board Sudah mengagendakan begitu ya Nah, kira-kira event apa saja Ibu Yang dipromosikan di tahun 2023 nanti Ibu Untuk wisatawan masa negara Atau juga untuk orang-orang dari Indonesia Kita di Sarawak Seperti saya bilang tadi Kita banyak teknik Setiap teknik juga ada perayaan mereka masing-masing Seperti Kawai Dayak dan juga yang lain-lain Tapi kita ada ikonik event Yang kita anjurkan setiap tahun Iaitu Rainforest World Music Festival Rainforest World Music Festival ini Ialah acara tiga hari Yang diadakan di Kampung Budaya Sarawak Di dasar Gunung Sentubung Jadi untuk Rainforest ini Kami menampilkan pemuzik-pemuzik Dari seluruh dunia Untuk Adakan konsert di sana So kami telah lakukan Anjurkan Rainforest World Music Festival Ini selama 25 tahun So sejak 1998 Dan tahun ini adalah tahun ke-25 Rainforest World Music Festival Jadi mungkin Ibu Sally Tanya apa ya ada di Rainforest itu Kalau di sebelah siangnya Kita ada gabungan bengkel-bengkel Kuliah muzik dan mini konsert Dari artis-artis etnis Dan di sebelah malamnya Kita ada beberapa Persembahan di Pentas Utama Jadi untuk tahun depan Rainforest World Music Festival Akan diadakan pada 23 hingga 25 Juni 2023 Jadi kami harap Semua Sahabat-sahabat senora Dapat berjumpa kita semua Di Sarawak Untuk Rainforest World Music Festival Tahunan depan Okey Jadi ini acara annual ya Ibu Tahunan begitu ya Iya annual Oke jadi diadakan Sampai sekarang sudah 25 tahun Wow Spektakuler sekali Bertahan sampai 22 tahun Wow Baik Nah ada beberapa artis mancanegara juga Yang diundang ya Untuk memberikan penampilannya Di Rainforest Festival ini Ada-ada Dari seluruh dunia juga ada Dari Indonesia juga ada Oh dari Indonesia juga ada Wow Jadi selama 3 hari Begitu ya Jadi untuk konsernya Malam hari Sementara untuk yang siangnya Hari ini mungkin Bisa melihat kayak Ibaratnya seperti kayak Ada workshop Begitu ya mungkin ya Betul Ada bengkel Ada mini konser Kuliah Ya Dan banyak-banyak asyarah lagi Oke Nah kalau misalnya mau mengikuti Ibu Ingin melihat nih Nah ini mumpung masih bulan Juni kan Masih lama ya kan Apakah sudah dibuka Untuk pendaftarannya Atau mungkin nanti menekati hari H Atau 1 bulan Ataupun 2 bulan Baru dibuka Untuk yang ingin datang Pendaftarannya belum lagi Ya Mungkin tahun hadapan Dalam bulan Mac Ataupun bulan April Sudah boleh beli tiket ya Oke Biasanya beli tiketnya di mana Ibu? Lewat mana nih? Website kah? Atau Website Website RWMF.net Oke Baik Nanti Atau ada Instagram Yang mungkin bisa-bisa dikepoi nih Sama-sama sonora Supaya bisa melihat Keseruan dari Rainforest Festival ini Kita ada Rainforest World Music Festival Punya Instagram Atau mungkin di Tourism Board RWMF.net Untuk festivalnya Apakah hanya Ini saja Bu Hanya Rainforest Festival saja Atau mungkin Masih ada festival yang lain Mungkin bulan Februari Atau mungkin bulan April Atau mungkin bulan yang lain Kita juga ada Bonyo Jazz Festival Yang juga akan Dianjurkan dalam Bulan Juni juga Tapi Untuk Iconic event Ialah Rainforest World Music Festival Kita juga ada Regatta Iaitu Lumba Perahu Yang kita adakan Di Waterfront Kucing Setiap tahun juga Oke Menarik semua ya Dan sebenarnya Biasanya diadakan Di bulan Juni Mungkin apa karena Musim liburan Ibu mungkin Diadakannya pada saat Bulan Juni itu Dipilihnya Bulan Juni itu Ada Gawai Dayak Yaitu pada Satu hingga Dua Juni Jadi selepas Gawai Dayak Kita ada Rainforest World Music Festival Dan dalam Bulan Oktober Kita ada Regatta Sarawak Regatta Di Kucing Waterfront Oke Baik Nah Bu Karmila Ini saat ini kan Sahabat Sonara Sudah tahu ya Kalau Sarawak ini juga Menawarkan wisata medis Ya kan Seperti apa sih Kelebihan Dan juga keugulan Dari wisata medis Yang ada di Sarawak Dan kenapa Berobat Penyembuhan Berbagai manca penyakit Pasien dari Indonesia Harus datang Ke Sarawak Apa ini yang menarik Dan juga Apa yang membuat Orang Indonesia Harus datang ke sana Ibu Biasanya Biasanya orang Indonesia Ini Datang ke Malaysia Untuk melakukan Pengobatan Ya Jadi Dari pengobatan Jantung Kanker Bayi tabung Dan juga Medical check up Tapi Saya ingin Tekankan di sini Sarawak Ataupun Malaysia Tidak bersaing Dengan rumah-rumah sakit Yang ada di Indonesia Ya Tetapi Kami Compliment Kami Sebagai Second opinion Ataupun Opsi kedua Kepada Pesakit-pesakit Di Indonesia Dan Apa-apa Perawatan Yang tidak bisa Dapat Di Indonesia Boleh juga Ke Malaysia Atau juga Pesakit-pesakit Yang ingin Mendapat Setelah Didiagnose Di Indonesia Tapi Ingin ada Second opinion Ataupun Opsi kedua Boleh ke Malaysia Dan Kenapa Ke Malaysia Itu Sebab Kita Dekat Dan Kita Terjangkau Maksudnya Bahasa Tidak ada Kendala bahasa Kita bisa Faham Dan juga Di Malaysia Itu Harganya Dikawal Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Jadi Jadi ada Harga Silingnya Tidak akan Melebihi Harga Siling Yang ditetapkan Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Jadi Kalau Sahabat Sahabat Sonora Ingin ke Malaysia Untuk Berobat Ataupun Sarawak Untuk Berobat Boleh Tanyakan Dulu Berapa Harga Untuk Pengobatan Ini Jadi Boleh Sediakan Biaya Yang tertentu Untuk Pengobatannya Jadi Sarawak Terusam Bot Dan Beberapa Rumah Sakit Di Sarawak Kami Ada Berkolaborasi Dengan Malaysia Healthcare Travel Council Ataupun MHTC Yang Mempunyai Kantor Dan Juga Perwakilan Di Jakarta Jadi Tugas MHTC Ini Ialah Untuk Memberikan Informasi Kepada Pasien-pasien Di Indonesia Tentang Rumah-rumah Sakit Yang Ada Di Malaysia Dan Salah Satu Rumah Sakitnya Ialah Normah Medical Center Yang Diwakili Oleh Bapak Bidari Nanti Okey Baik Kita Juga Ada Bekerjasama Dengan Agensi Dari Indonesia Seperti Flying Dog Indonesia Yang Membawa Pasien-pasien Dari Indonesia Ke Sarawak Ya Seperti Saya bilang Tadi Kenapa Berobat Ke Sarawak Ataupun Malaysia Satu Sebab Faktor Harga Harga Perobatan Di Malaysia Itu Dikawal Dan Ada Harga Siling Jadi Jangan Risau Kalau Akan Lebih Daripada Harga Siling Itu Dan Kedua Ialah Terjangkau Kita Dekat Kita Serumpu Kita Berjiran Jadi Bahasa Juga Senang Dipahami Jadi Semuanya Itu Bisa Memudahkan Pasien Dari Indonesia Untuk Berobat Medis Ke Sarawak Begitu Ya Ibu Bahasanya Bisa Dimengerti Begitu Tempatnya Juga Dekat Harga Juga Sangat Terjangkau Begitu Baik Nah Ini kan Tadi Kita Udah Ngomong Tentang Event Tentang Beberapa Tempat Wisata Yang Sudah Bukarmila Sebutkan Tadi Ya Nah Ini Satu Ibu Yang Belum Disebutkan Oleh Bukarmila Mengenai Wisata Kuliner Orang Indonesia Suka Makan Makan Ibu Ya Oh Ya Pasal Tentang Kuliner Kalau Untuk Pengetahuan Ibu Sally Dan Sahabat Sahabat Sonora Kucing Itu Bandar Pertama Di Malaysia Yang Menerima UNESCO Creative City Of Gastronomy Iaitu Bandar Kuliner Yang Diktiraf Oleh UNESCO Jadi Jika Sarawak Itu Tidak Lengkap Sekiranya Tidak Mencuba Laksa Sarawak Ataupun Mikolo So Ini Ialah Kedua Makanan Ikonik Yang Harus Dicuba Bila Ke Sarawak Laksa Sarawak Ataupun Mikolo Oke Laksa Sarawak Atau Mikolo Itu Harus Dicari Kalau Ke Sarawak Nanti Atau Kucing Jadi Mikolo Itu Ada Dua Version Ada Version Halal Dan Juga Non Halal Jangan Risau Kepada Yang Muslim Untuk Mencari Yang Halal Itu Senang Oke Baik Iya Ibu Nah Untuk Sahabat Sonora Yang mau berancana Ke Sarawak Tahun depan 2023 Untuk Libur Atau mungkin Untuk Bertujuan Wisata Medis Tadi Dimana Mereka bisa Mendapatkan Informasi Ibu Untuk Paket Wisata Yang Tersedia Di Sarawak Oke Untuk Sahabat Sonora Dan Pendengar Pendengar Sonora Boleh Ke Website Kami Ataupun Sarawakturism.com Kita Facebook.com Visit Sarawak Instagram Di Sarawaktravel Youtube Channel Sarawakturism.com Twitter Sarawaktravel Juga Saya Ingin Menambah Di Sini Yang Pada Tahun 2023 Nanti Kita Akan Ada Beberapa Acara Di Indonesia Sangat Banyak Acara Kita Di Indonesia Tapi Saya Akan Mulakan Dengan Bulan Penggal Pertama Dulu Dalam Bulan 2 Bulan Februari Kita Akan Mulakan Dengan Travex Asean Tourism Forum Di Selepas Itu Kita Ada Astindo Travel Fair Di Indonesia Convention Exhibition Tanggerang Tanggal 23 Hingga 26 Februari Di Astindo Fair Itu Nanti Kita Akan Bawakan Travel Travel Agent Kami Dari Sarawak Untuk Ke Indonesia Ketanggerang Untuk Menjual Paket-paket Wisata Tanggal Yang Sama Minggu Yang Sama 23 Hingga 26 Kita Ada MHX Jakarta MH Jakarta Ini Ialah Pameran Wisata Medis Jadi Kami Akan Bawakan Rumah-rumah Sakit Kami Dalam Tiga Rumah Sakit Untuk Bersama Surak Kruzen Bot Beliput Purimol Jakarta Mereka Akan Menjual Paket-paket Wisata Medis Yang Ada Di Sarawak Dan Ada Beberapa Lagi Kolaborasi Yang Kita Adakan Bersama Partner Panel Kami Di Indonesia Seperti MRTC Asita Astindo Dan juga Turism Malaysia Jakarta Oke Baik Jadi sekitar bulan Februari Nanti Sarawak Atau Sarawak Perusim Board Akan Akan Mengadakan Ibaratnya Seperti Pameran Begitu Ekshibition Begitu Ibu Oke Jadi Jogja Tangerang Jakarta Yes Oke Ada yang mau ditambahkan lagi Ibu Sudah Cukup Sudah Cukup Oke Baik Baik Sahabat Sonora Itulah tadi Perbincangan kami Bersama dengan Ibu Carmilla Kamerudin Terima kasih Ibu Carmilla Selaku Manager Marketing Asian Sarawak Tourism Board Tentang Mengapa Sarawak Penting Untuk Dijadikan Sebagai Tujuan Liburan Wisata Medis Bagi Masyarakat Indonesia Khususnya Sahabat Sonora Yang ada Di Surabaya Terlaksudnya Event Promosi Yang akan Dijalankan Untuk Visit Sarawak 2023 Mendatang Baik Nah Untuk Lebih detail Lagi Apa saja Kelebihan Dan juga Kecanggihan Teknologi Medis Yang ada Di Sarawak Untuk Kebutuhan Berobat Untuk Anda Yang sudah Kepo Sudah Pengen Tahu Kayak Apa Tentang Wisata Medis Ini Nah Anda Sebentar lagi Saya akan Berbincang Dengan Bapak Bidari Mohamad Suhaili Selaku Deputi Head Corporate Affairs And Business 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 Development Normah Medical Specialist Center Sarawak Jadi Anda Jangan Kemana-mana Tetap Di Sini Saja Acara Ini Disiarkan Oleh Radio Sonora Surabaya Secara Simulkas On Air Di Gelembang Analog FM 98.0 Surabaya Streaming Audio Melalui Website Sonora Surabaya.com Dan juga Jangan lupa Tonton Kami Juga Secara Visual Melalui Channel Youtube Sonora Surabaya Nah Seperti Yang Sudah Saya Dijanjikan Tadi Di Segmen Kedua Ini Kita Akan Ngobrol Lebih Banyak Begitu Tentang Keugulan Wisata Medis Yang Ada Di Sarawak Untuk Itu Kali Ini Saya Sudah Bersama Dengan Bapak Bidari Mohamad Suhaili Selaku Deputi Head Corporate Affairs And Business Development Normah Medical Specialist Center Sarawak Halo Selamat Sore Bapak Bidari Selamat Sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Sahabat Sonora Semua Selamat Sore Oke Baik Bapak Bidari Bisa ceritakan Kepada Kami Bapak Khususnya Kepada Sahabat Sonora Yang ada Di Surabaya Tentang Normah Medical Specialist Center Yang Ada Di Sarawak Silahkan Bapak Bidari Normah Medical Specialist Center Ini Atau Nama Melayunya Pakar Pusat Pakar Perubatan Normah Adalah Milik Pemerintah Sarawak Pemerintah Kerajaan Negeri Sarawak Kami Ini Sudah Wujud Sejak 34 Tahun Yang Lalu Mempunyai Pelbagai Disiplin Perubatan Specialist Pakar Seperti Yang Ibu Kamila Bilang Tadi Kami Komplimen Ataupun Berdampingan Bekerjasama Dengan Orang Orang Di Indonesia Bukan Sebagai Pesaing Tetapi Untuk Rujukan Pakar Selanjutnya Di Sarawak Kebetulan Kami Berjiran Dengan Puntianak Singkawang Putus Sibau Dan Di Sebelah Kalimantan Barat Jadi Amal mudah Bagi Mereka Untuk Langsung Ke Tempat Kami Ke Kucing Tapi Orang Surabaya Juga Bisa Rekat Misalnya Naik Pesawat Lewat Surabaya Ke Puntianak Udah Boleh Bermalam Di Puntianak Dan Seterusnya Kesokan Harinya Ke Pelbagai Pakar Pakar Perubatan Yang ada Kami Di Sini Pakar Kanker Pakar Jantung Pakar Euro Untuk Pelelaki Pakar Sakit Puan ONG Dan Untuk Doktor Anak Anak Tahiti Semuanya Ada Tapi Yang penting Sekali Juga Pemeriksaan Kesihatan Pemeriksaan Kami Sungguh Objektif Punya Harga Yang Lebih Bawah Daripada Satu Di Malaysia Dan Mempunyai Teknologi Teknologi Screening Yang terkini Yang ada Di tempat Kami Oke Baik Nah Mungkin Bisa Juga Diceritakan Kepada Sahabat Sonora Apa Yang Spesial Atau Apa Yang Recommended Dari Medical Normal Medical Specialist Center Di Sarawak Bapak Sehingga Orang-orang Dari Indonesia Atau Sahabat Sonora Yang ada Di Surabaya Harus Datang Kesana Nah Pokoknya kami Di Sarawak Ini Semasa yang Dibilang oleh Ibu Kamila Tadi Amat Dekat Dekat Untuk Terjangkau Untuk Orang Indonesia Datang Pempat Pakar Pakar Kami International Standard Sebab Hospital Kami Ini Punyai Akreditasi Daripada Amerika Yaitu JCI Joint Commission International Yang berpusat Pemengkalan Di US Yang Mana Mereka Ini Mengkalkan Standar Untuk Pengobatan Di Di Sebuah Hospital Misalnya Untuk Di Sarawak Ini Kami Saja Yang Punya JCI Yang Joint Commission International Selain Itu Kami Juga Punyai Akreditasi Malaysia Society Quality Health Yang Mana Kualiti Pengobatan Itu Menjadi Utama Yaitu Keselamatan Pesakitnya Jadi Keutamaan Bukan Sekadar Untuk Mengobat Untuk Begitu Saja Tapi Kami Punyai Analisa Yang Terkini Dan Juga Mementingkan Keselamatan Pesakit Selain Itu Dari Segi Bahasanya Amat Mudah Untuk Kami Memahami Masalah Keluhan Keluhan Sakit Yang Datang Sebab Bahasanya Lebih kurang Sama Dan Apatah Lagi Kalau Pelinor Makan Segala-galanya Lebih kurang Nasi Kalau Disini Sudah Banyak Makanan Masakan Indonesia Juga Untuk Dipilih Kalau Sekiranya Sudah Jelek Makan Makan Sarawak Selain Daripada Itu Apa Apa Yang Jelas Di sini Lebih Murah Kalau Dibandingkan Untuk Negara Jiran Yang Lain Mungkin Kalau Di Kuala Lumpur Harganya Mungkin Dua Kali Lipat Ini Mungkin Kali Aja Misalnya Kalau Hotel Di Sarawak Ini Tidak Terlalu Mahal Paling Mahal Kalau Yang Bertahraf Antara Bangsa Seperti Hotel Hitter Itu 400 Lebih Ringgit Ringgit Malaysia Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Tambang Kapal Terbang Pesawat Lagi Murah Hotel Lagi Murah Makan Lagi Murah Untuk Apatah Lagi Untuk Pengobatan Murah Daripada Di Semenanjung Malaysia Ini Ngomong Tentang Murah Saya Jadi Penasaran Pak Bidari Kurius Oke Mungkin Bisa Dininformasikan Kepada Sahabat Sunor Tentang Kos Pengobatan Di Sarawak Itu Berbeda Sangat Berbeda Dengan Kos Yang Ada Di Semenanjung Malaysia Berbeda Sebabnya Kalau Di Sini Yang Paling Simpel Pemeriksaan Kesehatan Aja Kami Harga Kami 800 Ke bawah Udah Boleh Ketahui Apa Masalah Penakit Itu Untuk Untuk Kalau Ada Yang Ingin Bersalin Beranak Di Sini Juga Harganya Bawah 12 000 Malaysia Udah Boleh C-section C-section Untuk Pemberdahan Jantung Kami Juga Ada Pemberdahan Jantung Di Sini By Pass Surgery Kalau Kuala Lumpur Harganya Jauh Berbeda Di Sini Harganya Lebih Kurang Lebih Murah Dibandingkan Di Kuala Lumpur Apatah Lagi Kalau Mereka Mau Berubah Ke Singapura Lagi Jauh Lagi Besar Di Malaysia Ini Masih Kira Harganya Sangat Berpatutan Dan Sekiranya Mampu Untuk Orang Indonesia Untuk Datang Mendapat Pilihan Kedua Ataupun Opsi Kedua Sekiranya Perubatan Di Sana Tidak Belum Lengkap Lagi Lantas Sarawak Yang Paling Dekat Untuk Mereka Mendapatkan Opsi Kedua Betul Sekali Apalagi Untuk Datang Sana Kalau Lewat Darat Juga Bisa Bisa 6 jam Sekarang Sudah Ada Bis Mudah Tahun Depan Pesawat Sudah Beli Terbang Lewat Puntianak Ke Kucing Orang Surabaya Sudah Ada Yang Berubah Ke Sini Orang Sudah Berubah Berubah Itu Lewat Naik Pesawat Ke Puntianak Dan Naik Bis Ke Kucing Seterusnya Sambil-sambil Beranja Iya Harus Itu Harus Itu Beranja Baik Nah Pak Bidari Kalau misalnya nih Sahabat Sonora Ingin datang Atau ingin Berkonsultasi Ya Ke Ormah Medical Center Specialist Center Di Sarawak Ini Apa saja Harus Dipersiapkan Pak Apakah Harus Kayak Bikin Janji Terlebih Dahulu Begitu Atau Bagaimana Pak Gini Kami Amat Melayan Orang Yang Menghantar Email Dengan Kami Lewat Website Kami www.normah.com Di situ Ada ruang Untuk Mereka Bertanyakan Soalan Dan Keluhan Pesakit Kami Akan Balas Akan Tanya Selanjutnya Apakah Yang Berlaku Dan Sebagainya Kalau Ada Yang Berkirimkan Hasil Hasil Apa Ronsen Dan Sebagainya USGA Sekalanya Kami Minta Dihantar Supaya Kami Boleh Analisa Dan Beritahu Mereka Ok Doktor Ini Sudah Ada Boleh Sekian Sekian Beratang Nanti Bawa Passportnya Sekali Ataupun Email Kami Passport Dari Dulu Kami Aturkan Temu Janji Dengan Pakar Kami Di Semudah Itu Kalau Ada Yang W.A. Bisa Juga W.A. Di Nomor Yang Kami Sediakan Di Dalam Website Kami Selain Dari Itu Untuk Masalah Pengobatan Dan Segi Bayarannya Kalau Mereka Punya Isu Untuk Membayar Sekarang Kartu Kredit Dan debit Sudah Bisa Digunakan Di Sini Dan Ansuransi Kalau Mereka Bisa Memohon Untuk Dapatkan Dokumen Dokumen Untuk Untuk Klaim Ansuransi Juga Bisa Kami Bantu Mereka Jadi Tidak Perlu Risau Kami Boleh Tolong Mereka Untuk Mendapatkan Dokumen Untuk Membuat Klaim Ansuransi Oke Baik Jadi Pertama Kali Harus Dilakukan Adalah Ke Website Dulu Begitu Ya Tanya Keliharkan Website Kami Dulu Pakar Kami Ada Di Sana Hantar Email Kalau Mau Bertanya Lanjut Ramai Orang Indonesia Sudah Hantar Email Dari Kami Kalau Dulunya 10 Tahun Lepas Kurang Ya Mereka Datang Sekarang Ini Hantar Email Hantar Hasil Kami Balas Kami Dapatkan Jadi Lebih Teratur Jadi Kami Boleh Rujuk Kedok Pakar Yang Sepatutnya Untuk Melihat Kasus Kasus Mereka Betul Jadi Karena Ibaratnya Kalau Datang Supaya Tidak Berlama Lama Begitu Pak Bidari Datang Langsung Konsultasi Langsung Pengobatan Untuk Penginapannya Sendiri Apakah Fasilitasi Dekat Dengan Beberapa Penginapan Hotel Kami Walaupun Bukan Di Bandar Sebab Kami Terletak Di Sebelah Petrajaya Tapi Kami Menyedia Kami Menjidikan Mobil Menghantar Mengambil Pesakit Dari Hotel Utama Di Bandar Kucing Hari Supir Kami Akan Datang Mengambil Pesakit Kalau Kami Tahu Mereka Ada Di Hotel Mana Kami Akan Jemput Mereka Di Hotel Tersebut Sekarang Grab Kan Udah Ada Disana Sini Mereka Juga Misalkan Grab Untuk Datang Kursus Oke Baik Tadi Maka Bisa Diulang Bapak Untuk Website Yang Bisa Dihubungi www.normah.com Kami Juga Punya Instagram Yang Lebih Kurang Sama Tab Normah Di Google Udah Jumpa Hospital Kami Senang Nama Normah Itu Nama Orang Melayu Indonesia Juga Kalau Di Indonesia Biasanya Normah Saja Tanpa H Normah Saja Kalau Di Malaysia Normah Jadi Jangan Lupa Kalau Cari Di Google Search Di Google Normah Plus H Ada H Jangan Normah Saja Nanti Ketumunya Yang Lain Normah Medical Center Baik Terima Kasih Sekali Pak Bidari Untuk Informasinya Baik Sama Sonora Sekali lagi Sangat Mudah Dan Sangat Terjangkau Sekali Untuk Berobat Di Sarawak Malaysia Jadi Tunggu Apalagi Rencanakan Pengobatan Kesembuhan Penyakit Anda Sekarang Juga Hanya Di Sarawak Malaysia Satu-satunya Destinasi Wisata Medis Saporit Dan Terdekat Bagi Warga Indonesia Hanya Di Sarawak Malaysia Saya Saya Sekarang Mau Ngobrol Terlebih dahulu Dengan Ibu Carmilla Apa Informasi Yang Ingin Anda Sampaikan Atau Mungkin Tambahkan Mungkin Tadi Ada Yang Terlewat Begitu Yang Bisa Disampaikan Ke Sahabat Sonora Silahkan Ibu Terima kasih Ibu Sally Disini Saya Ingin Menambah Sarawak Sarawak Kearah Menjadikan Sarawak Sebagai Muslim Friendly Tourism Destination Jadi Antara Inisiatif Untuk Menjadi Muslim Friendly Ini Ialah Kita Mempunyai Hotel-hotel Yang ada Perakuan Sijil Halal Dan Muslim Friendly Accommodation Recognition Kita Kearah Itu Dan Sarawak Tourism Board Juga Telah Secara Rasmi Melancarkan Kucing Umrah Gateway Ataupun KUG Pada 6 Oktober 2022 Yang lalu Dan Akan ada Penerbangan Yang akan Langsung Membawa Para Jemaah Ketah Dan Madinah Dari Kawasan Asia Tenggara Jadi Inisiatif KUG Ini Merupakan Kolaborasi Antara Sarawak Tourism Board Dan Juga APS Global Yang akan Membangun Konektiviti Antara Timur Tengah Dan juga Sarawak Jadi Konektiviti Ini Dari Pesawatnya Dari Jakarta Banjarmasin Balikpapan Samarinda Dan Pontianak Ke Kucing Dan Kucing Langsung Terus Terjejah Dan Ini Inisiatif Untuk Meningkatkan Lagi Industri Pariwisata Di Sarawak Dan Membuka Pasaran Baru Untuk Mempromosikan Sarawak Sebagai Titik Persinggahan Para Jemaah Oke Baik Nah Untuk Yang sudah Kita Bahas tadi Selama Satu jam Mungkin Ibu bisa Mereview Juga Khususnya Untuk Sahabat Sonori Yang mungkin Sempat Terlewat Tadi Tidak Mendengarkan Apa yang Sudah Ibu Sampaikan Mengenai Event-event Di Sarawak Ataupun Juga Mengenai Destinasi Wisata Dan Juga Kuliner Yang ada Di sana Yang harus Didatangi Munggo Silahkan Ibu Ya Untuk Acara Kita Yang kita Akan Ke Indonesia Seawal Bulan Februari Nanti Jumpa Kami Sarawak Tourism Board Dan Travel Agent Dan Rumah-rumah Sakit Kami Di Astindo Travel Fair Pada Tanggal 23 Hingga 26 Februari Di Indonesia Convention Exhibition Tanggerang Dan Juga MHX Jakarta Bersama Rumah-rumah Sakit Kami Di Lipopuri Mall Jakarta Tanggal 23 Hingga 26 Februari Juga Jadi Bila anda Ke Sarawak Jangan lupa Kuliner Cuba Laksa Sarawak Dan juga Kolo Dan juga Untuk Saya Tambah Wisata Medis Orang Indonesia Itu ke Malaysia Dan juga Ke Sarawak Itu Untuk Berobat Jadi Kenapa Berobat Ke Sarawak Dan Malaysia Pertama Faktor Harga Harga Perobatan Di Malaysia Itu Ada dikawal Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Dan Harganya Ada Harga Siling Jadi Jangan Risau Kalau Harga Itu Akan Jadi Lebih Mahal Sebab Dia Dikawal Dan Kedua Sebab Terjangkau Kita Dekat Kita Serumpun Dan Kita Berjiran Jadi Tidak Ada Kendala Bahasa Antara Pasien Dan Juga Dokter Di Malaysia Untuk Wisata Tempat-tempat Distinasi Wisata Yang Menarik Yang Bisa Dikunjungi Di Sana Apa Saja Ibu Untuk Aktiviti Yang Boleh Dilakukan Seperti Di Kucing Ibu Kutanya Sarawak Boleh Lakukan City Tour River Cruise Di Waterfront Shopping Bersepeda Di Pandah Kucing Hiking Dan Juga Camping Dan Juga Banyak Lagi Aktiviti Bersama Keluarga Di Oke Baik Yang Bisa Dihubungi Atau Mungkin Bisa Dibuka Websitenya Ibu Mungkin Bisa Disampaikan Juga Untuk Sahabat Sonora Kita Bisa Melihatnya Dimana Supaya Kita Bisa Melihat Landscape Keindahan Dari Kucing Sarawak Dan lain Sebagainya Untuk Informasi Lebih Lanjut Boleh Ke Website Kami Sarawakturism.com Kita Juga Ada Facebook Visit Sarawak Instagram Sarawak Travel Youtube Sarawak Turism Board Dan Boleh Silakan 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 Bu It's Okay Ada Yang Mau Ditambahkan Silakan Tidak Kalau Sahabat Sahabat Sonora Mahu Lebih Termasih Boleh ke Website Tanjambah Social Media Kami Boleh Chat Di sana Dan Kami Boleh Memberikan Rekomendasi Travel Agent Ataupun Rumah-rumah Sakit Yang Boleh Direkomendasi Tadi Dari Kami Baik Terima kasih Bu Carmilla Untuk Informasinya Saya lanjut Sekarang Ke Pak Bidari Pertanyaannya Sama Seperti tadi Yang saya Tanyakan Juga Ke Bu Carmilla Mungkin Ada Informasi Yang Ditambahkan Bapak Khususnya Buat Sahabat Sonora Yang Mungkin Baru Mendengarkan Saat Ini Silakan Bapak Terima kasih Bu Selly Kebetulan Kami Ini Udah Wujud Dalam 34 Tahun Kami Juga Punya Kantor Informasi Kami Di Puntianak Di Jalan Veteran Sekiranya Mereka Mau Berhubung Langsung Kalau Kebetulan Di Puntianak Bisa Saja Ke Jalan Veteran Di Pusat Informasi Kantor Kami Bertanya Bersambung 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 Doktor Doktor Pakai Yang Ada Di Hospital Kami Dan Juga Bisa Membantu Pesakit Kalau Mau Bikin Temu Janji Dengan Doktor Pakai Kami Di Kucing Apa Yang Jelas Yang Saya Sekali Lagi Tekankan Di Sini Kami Ini Sebagai Komplimen Kepada Hospital Yang Ada Di Indonesia Sama Ada Di Jakarta Ataupun Di Pertanak Sendiri Ataupun Yang Ada Di Surabaya Dan Bandung Dan Mana Mala Lagi Di Indonesia Yang Kalau Mahu Berubat Untuk Option Kedua Ataupun Lanjut Dan Sebagainya Pemeriksaan Lanjut Yang Mungkin Ada Was-wasnya Semasa Jumpa Di Sana Langsung Mau Dia Kenal Pasti Apakah Betul Penyakit Sesungguh Kami Ini Dormah Ini Hospital Yang Di Akreditasi Yang Punyai Internasional Standar Akreditasinya Yang Sehebat Akreditasi Yang Ada Di Mana-mana Negara Jira Indonesia Yang Lain Seperti Singapura Kuala Lumpur Thailand Dan Sebagainya Yang Selain Itu Kalau Datang Berubat Di Sarawak Ini Terdekat Terjangkau Selain Berubat Bisa Berwisata Lain Ke Kampung Budaya Ke Pantai Kulina Dan Sebagainya Ataupun Belanja Di Shopping Kompleks Di Tempat Kami Jadi Mereka Bukan Setakat Datang Untuk Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Medis Tetapi Juga Untuk Urusan Lain Jadi Kalau Empat Hari Tiga Malam Itu Sudah Cukup Cocok Untuk Datang Periksa Dan Sambil-sambil Berlibur Di Kucing Tapi Kalau Untuk Pesakit Yang Serius Itu Kalau Di Diagnose Sudah Serius Dan Perlu Operasi Tinggal Langsung Berubat Di Sini Sehingga Sudah Sembuh Dan Kami Mengadakan Perkhidmatan Ambulans Mengambil Pesakit Di Border Ataupun Urusan Dengan Flying Dokter Yang Ada Di Indonesia Untuk Menyebut Pesakit Lewat Terus Di Kaki Pesawat Itu Juga Bisa Kami Uruskan Untuk Pesakit Ternak Teratang Daripada Indonesia Oke Baik Baik Nah Mungkin bisa Di Ini Juga Pak Direview Juga Tentang Norma Medical Specialist Center Apa Saja Fasilitas Yang Disediakan Lalu Pengobatan Apa Saja Yang Ada Di Sana Pak Oke Pakar Pakar Kami Ada Di Sini Yalah Kalau Saya Langsung Kepada Pakar Penyakit Dalaman Intermedis Dan Juga Physician Pakar Jantung Interventional Jantung Untuk Membuat Enjogram Enjoplasty Dan Sebagainya Pakar Tulang Pakar Tulang Mikro Yang Lahirnya Di Formasi Yang Tidak Berapa Betul Bisa Dilakukan Pemberdahannya Di Sini Juga Dan Untuk Sejika Lain Untuk Kanker Kanker Payudara Kanker Perut Usus Juga Ada Di Ada Di Hospital Kami Apatah Lagi Pakar Pakar Lain Seperti Tering Taka Tahiti Dan Sebagainya Pakar Mata Untuk Operasi Mata Yang Ringan Juga Diadakan Di Tempat Kami Kalau Pelancong Itu Punyai Masalah Buah Pinggang Kami Juga Punyai Pakar Dari Amerika Yang Bermas Tahiti Di 20 Tahun Mengobati Pasakit Buah Pinggang Dan Juga Dialisis Sekiranya Ada Para Pelancong Ataupun Orang Indonesia Yang Datang Mau Berlibur Ke Sini Risau Akan Obila Mana Saya Mau Dialisis Boleh Juga Ditanya Di Tempat Kami Untuk Satu Hari Tersebut Untuk Diadakan Dialisis Di Tempat Kami Yang Boleh Kami Tawarkan Dan Selain Itu Yang Terkini Di Tempat Kami Mulai Setempat Lepas Adanya Robotik Rehab Untuk Pesakit Pesakit Yang Kena Maestro Ataupun Yang Lepas Kecelakaan Jalan Raya Yang Perlukan Rehab Yang Perlukan Rehabitasi Yang Kami Adekasi Mulai Setempat Lepas Kami Ada Robotik Rehab Untuk Memantu Mereka Supaya Bisa Sembuh Bisa Berjalan Semula Atau Bisa Menggerakkan Anggota Badan Mereka Semula Ini Juga Terdapat Di Pusat Pemobatan Norma Ini Sangat Lenggap Sekali Pengobatan Yang Disediakan Di Norma Medical Special Center Pak Bidari Kalau Sahabat Sonora Ingin Berobat Apa Yang Harus Dipersiapkan Bapak Sebelum Datang Ke Sarawak Ataupun Sebelum Datang Ke Norma Medical Special Center Untuk Yang Pertama Yang Harus Pasport Keduanya Kalau Mau Pertanya Soalan Website Kami www.norma.com Juga Ada chatbox Yang mana Mereka Boleh Berchat Langsung Dengan Website Kami Atau Hantar Email Bertanyakan Keluhan Pesakit Tersebut Kami Akan Insyaallah Kami Akan Balas Selepas Urusan Berbalas Itu Barulah Keputusan Terserah Kepada Pesakit Mau Datang Kesi Langsung Ataupun Tidak Jadi Kami Terbuka Untuk Kalau Sekiranya Ada Darurat Darurat Kami Juga Terbuka Untuk Menyambut Pesakit Indonesia Sekiranya Ada Yang Datang Untuk Kecelakaan Di sana Yang Sempat Perlukan Lanjut Perubatannya Di sini Baik Bukarmila Bapak Bidari Terima kasih Sekali Untuk Ngobrol-ngobrolnya Sore Hari Ini Tapi Sebagai Yang Terakhir Closing Statement Dari Masing-masing Dari Bukarmila Dan juga Dari Pak Bidari Mungkin Bisa Dimulai Dulu Dari Bukarmila Closing Statement Yang Sudah Kita Bicarakan Selama Satu Jam Silahkan Bukarmila Silahkan Mana Yang Mau Duluan Bukarmila Di Kesempatan Ini Saya Bagi Pihak Normah Men Mengucapkan Terima Kasih Jutaan Terima Kasih Kepada Sahabat Sonora Surabaya Bu Seli Sarawak Terima Menjemput Kami Untuk Sama-sama Ngobrol Petang Ini Sore Ini Berkongsi Ilmu Sedikit Mengenai Apa Yang Boleh Dilakukan Kalau Mau Berkunjung Ke Sarawak Ke Kucing Jiran 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 Tetangga Terdekat 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 Dengan Kalimantan Barat Jadi Stay Safe Stay Healthy Kalau Perlukan Bantuan Kami Hubungi Saja Kami Di www.normah.com Terima kasih Ada juga Pak Bidari Untuk Sore hari ini Dan Sukses Untuk Event-event yang Disenerakan Di Sarawak Malaysia Ada juga Sukses Untuk Norma Medical Specialist Center Ketemu Lagi Untuk Event Berikutnya Ya Ibu Baik Selamat 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 Kebersamaan Kita Di Program Talkshow Eksklusif Bersama Dengan Sarawak Terus Jembol Berakhir Sudah Terima kasih Sekali Untuk Segala Perhatian Anda Dan Ingat Dapatkan Perawatan Tepat Penyembuhan Efektif Serta Layanan Kesehatan Dengan Harga Yang Sangat Terjangkau Serta Jarak Yang Dekat Dari Indonesia Hanya Di Sarawak Malaysia Visit Sarawak 2023 Saya Selidandra Pamit Selamat Sore Dan Sampai Jumpa